Demikian yang diberitakan oleh Kompas TV mengenai kondisi permintaan sapi di Bangka Belitung. Nah, sahabat, bagaimana sebenarnya struktur kondisi pasokan atau suple daging sapi di Bangka Belitung dan bagaimana kondisi permintaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat-sahabagus, jumpa lagi dengan saya Edy Wajayanto. Terima kasih telah mengklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia. Kali ini saya akan mengulas berita tentang Pemprov Kepulauan Bangka Belitung buka kran impor sapi Australia. Pangkal Pinang, Kompas TV. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan membuka kran impor sapi potong Brahman Cross atau biasa disebut dengan sapi BX dari Australia. Menurut pihak Pemprov Bubble, pengirman sapi langsung dari Australia akan bermanfaat terhadap pengendalian harga daging sapi dan menurunkan ketergantungan terhadap daging sapi dari luar provinsi yang selama ini didatangkan dari Lampung untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Kapit Peternakan dan Kesehatan Hewan Kepulauan Bangka Belitung, Nur Hayati, Bubble juga dapat mengembangkan budidaya sapi sehingga berdampak pada pembukaan lapangan kerja. Meskipun demikian, peternak tak ada yang protes dengan kebijaksanaan tersebut karena wacanaan tersebut dinilai hanya memotong jalur distribusi yang selama ini melalui Lampung. Nur Hayati menambahkan kebutuhan daging sapi di Bubble mencapai 12.420 ekor sapi dalam satu tahunnya sedangkan populasi sapi lokal hanya 15.067 ekor termasuk sapi betina. Jumlah tersebut dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan daging sapi di Bubble yang cukup tinggi. Demikian yang diberitakan oleh Kompas TV mengenai kondisi permintaan sapi di Bangka Belitung. Nah, sahabat, bagaimana sebenarnya struktur kondisi pasokan atau supply daging sapi di Bangka Belitung? Dan bagaimana kondisi permintaannya? Memang selama ini Bangka Belitung masih kekurangan pasokan sapi. Karena apa? Populasinya relatif sedikit. Nah, sehingga kebutuhan daging sapi atau sapi hidup ini diseplai dari luar daerah, yaitu dari Provinsi Lampung. Nah, sedangkan populasi sapi yang ada di Bangka Belitung itu sebagian besar bakalannya diseplai dari Pulau Jawa, yaitu dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tentunya ini sangat rentan terhadap jaminan kontinitas pasokan daging sapi. Maka ketergantungan semakin hari semakin besar. Nah, dengan adanya rencana pemerintah Provinsi Lampung ini, memang dilihat pada sisi potensi, yaitu pertama adalah potensi pasar cukup menarik. Kemudian yang kedua adalah melihat potensi pakan dan potensi pemberdayaan masyarakat di sana. Nah, tentunya pemerintah Provinsi Bangka Belitung itu akan mengundang para industri peternakan atau feedlotter, di mana feedlotter itu melihat peluang selain pasar, juga peluang industri, di mana di sana lahan-lahan cukup luas, kemudian potensi pakan berubah hijauan juga masih terbuka cukup banyak. Nah, selain itu juga pakan konsentrat, sumber pakannya juga bahan bakunya banyak ada di Bangka Belitung. Seperti kita ketahui di Bangka Belitung ini ada beberapa perkebunan sawit besar, sehingga akan menghasilkan limbah-limbah sawit berupa bungkil sawit ataupun solid sawit, yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan konsentrat. Selain itu juga di sana banyak yang menanam singkong yang memiliki potensi untuk limbah-limbah industri singkong, seperti limbah tapioca dan lain sebagainya. Sapi Bagus Farm memproduksi pakan konsentrat yang bisa diberikan untuk kambing, domba, sapi perah maupun sapi potong. Untuk pemesanan, silakan hubungi kontak persen berikut ini ya. Demikian juga untuk potensi hijauan berupa ladang-ladang rumput yang luas di sana menjadi sumber potensi untuk supply pakan rumput atau hijauan. Nah inilah melihat potensi demikian. Dan selain itu juga apabila di Bangka Belitung ini memiliki industri peternakan, dan juga di sana juga memiliki banyak pulau-pulau yang cukup luas, maka memiliki potensi yang besar sebagai pemasok sapi hidup maupun daging sapi ke wilayah di luar Bangka Belitung. Misalnya DKI Jakarta atau di wilayah Jabodetabek. Nah maka Bangka Belitung ke wilayah Jabodetabek juga relatif dekat. Demikian juga dari wilayah Bangka Belitung ke wilayah Sumatera. Misalnya ke wilayah Jambi, ke Provinsi Sumatera Selatan, ke Rio, bahkan sampai ke Sumatera Utara. Itu juga aksesnya relatif lebih dekat. Nah tentunya ini akan menjadi potensi yang cukup besar. Nah makanya pemerintah Provinsi Bangka Belitung akan memanfaatkan peluang-peluang ini untuk mengoptimalkan potensi di daerahnya. Sapi Bagus Farm menyediakan polases yang bisa dipakai untuk bahan pembuatan probiotik, bahan fermentasi, bahan pembuatan pakan konsentras, dan pakan gerak lainnya. Untuk pembuatan, silahkan menikmati potensi di daerahnya. Terima kasih telah menonton! Saya Sayang, tetap semangat jadi peternak. Salam! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!